Presiden Rusia Vladimir Putin menyinggung peran anggota BRIC dalam invasi Rusia ke Ukraina seperti Brazil dan China. Seperti diketahui, China bersedia menjadi penengah antara Rusia dengan Ukraina untuk berdamai. Sementara Brazil, lewat presiden mereka, Luis Inácio Lula da Silva, berpendapat anggota BRIC harus ikut andil mendamaikan Rusia dengan Ukraina. Pernyataan itu diungkapkan Lula da Silva saat pidato pertemuan pemimpin anggota BRIC di Johannesburg, Afrika Selatan pada Rabu 23 Agustus 2023. Tampouco podemos ficar indiferentes las mortes y a destrucción que aumenta a cada día. O Brasil non contempla formulas unilaterais para paz. Estamos prontos para noi juntar a un esforço que possa efetivamente contribuir para un pronto cessar fogo y una paz justa y duradoura. Menanggapi hal itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan terima kasih. Putin menyampaikan pidato itu melalui sambungan video dari Moskwa. Ia tak bisa hadir karena surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atas dirinya soal perang di Ukraina. Namun Rusia mengirimkan Menteri Luar Negerinya, Sergei Lavrov, sebagai perwakilan. Nasi действia na Ukraina prodiktovano tylko одним – положit koniec той войne, która była rozwazana Zapadom, i ich satelitami na Ukraina против ludzi, живущих na Donbassie. My благодарны naszym kollegom Pabriks, которые принимают dейственное участие w попытках прекратить эту situaciu i dbisa sprawiedliwego uregulowania mirnymi средствami. Untuk diketahui sejumlah negara yang merupakan anggota BRIC yakni Brazil, Rusia, India, dan Cina. Afrika Selatan adalah anggota termuda karena baru bergabung 2010 lalu. perangkat kata, 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 kata Terima kasih.